Halo teman-teman, kali ini saya akan unboxing sebuah kasur atau topper latex yang kami pesan di online jadi di Tokopedia, jadi yang tebalnya 12 cm dan ini nanti akan kami taruh di depan TV nah kasur latex ini busanya katanya sih lebih bagus dibanding busa yang biasa nah ini bisa dijadikan sebagai topper, topper kasur atau bisa juga langsung dijadikan sebagai kasur di lantai nah kali ini kita akan unboxing, jadi isinya seperti apa ya kita lanjut ke unboxing dari boxnya ini nah ini kami pesan kemarin hari, sekarang hari kemis, kalau tidak salah, kalau tidak senen selasa jadi cepat sekali barangnya sampai di Jogja nah ini dusnya ya jadi green tea latex produknya kuantum nah kalau barang yang masih dalam kerdus, jadi sudah dikemas sedemikian rupa jadi mereka ngemasnya sudah di vakum, nah sehingga barangnya bisa digulung dan tipis sekali nanti setelah segelnya dilepas, nanti baru akan mengembang sampai maksimal itu 2 hari kalau dibiarkan nah dia bisa mengembang sampai maksimal, kalau ketebalannya 12 cm nanti akan menjadi 12 cm baik kita lanjut buka saja temen temen, jadi seperti ini ya barangnya ini kerdus saya sisihkan dulu sahabat keluar dulu dan kita lanjut membuka segel dari kasurnya sendiri oke, nah jadi seperti ini temen temen, ini lebar 120 cm, jadi seperti ini lebar 120 cm, panjang 2 meter oke, lanjut kita buka dulu oke, lanjut kita buka dulu simba oke, jadi seperti ini simsalabim kita akan buka presanya ini jangan sampai kena ini jangan sampai kena nah sudah mulai bocor udaranya sudah mulai mengembang jadi seperti ini ya jangan lupa // jadi vakumnya juga cukup kebel temen-temen jadi kemasannya ini dibuat sangat rapi sekali sangat bagus sekali oke sekarang sudah bisa kita buka nah ini apa nih ini step 4 properly unboxing the matras topper cara membuka matras topper yang baik dan benar jadi saya rasa sudah sesuai jadi dari awal kita buka segelnya dulu eh kardusnya dulu setelah harusnya kita buka kita sudah keluarkan selanjutnya kita buka segel dari kasurnya disini nah jadi seperti ini nah kalau ini dari kalau ini sisi atasnya ya Nah kalau misalnya kita gabungkan dengan kasur nanti ini di belak di bawahnya itu sudah ada pengikat jadi seperti ini Oke ini panjang 2 meter kali 120 kali 2 meter Oke sekarang saya akan coba pasang di depan TV nah jadi seperti ini penampakan dari kasur kasur untuk busa ini ya ini karena di sebelumnya kami pakai busa biasa jadi yang mudah tempat nah sekarang saya akan coba pasang kita tambahkan lapisan dengan topernya dari green tea Atec jangan tebalnya 120 yang yang tebalnya 12 cm ukurannya 120 kali 2 meter nah kalau ini bahannya jadi halus sekali untuk mencoba kalau misalnya saya duduk gini lumayan empuk ya jadi bisa nahan ables tapi secara penampang mereka bisa menahan dan ini adalah kondisi kasur latex green tea topper yang tebalnya 12 cm nah jadi seperti ini teman-teman tampilan dan kita akan coba pasang spraynya nah ini hasil dari setelah kita unboxing dan kita langsung taruh di apa namanya lantai jadi di depan ruangan TV kami ya Nah ternyata setelah kita pasang jadi kemarin saya sempat coba eh jadi ini saya taruh diatasnya kasur busa dan ternyata kurang begitu bagus karena mungkin busanya yang kurang apa namanya terlalu empuk ya Nah sekarang saya coba langsung pasang itu di lantai dan ternyata kita hasilnya beda teman-teman jadi kalau kita pakai buat tiduran dan ini sedikit bisa menumpu badan kita jauh lebih baik dibanding kasur busa nah kami akan contohkan kalau misalnya saya berbaring seperti ini perempuan badan kita di kasur jadi hatta jadi tidak ada yang posisinya kalau di kasur busa itu kan jeglong di bagian pantat di bagian badan sini ya Nah kalau misalnya kita bak membekas cukup lama tapi kalau ini jadi hampir rata bisa menopang badan kita dan inilah kualitas dari topper kuantum jadi tipe green tea yang sudah kami pasang dan sudah kami beli jadi saya rasa eh buat saya cukup recommended baik mungkin itu aja sharing dari kami jadi mudah-mudahan berguna buat kita semua salam sehat lalu dan salam berbahagia untuk kita semua